Apakah nanti Reo Revan statusnya dari saksi naik ke tahap selanjutnya atau ke tingkat selanjutnya? Oke, terima kasih kepada semua teman-teman media yang hari ini sabar untuk menunggu hasil dari pemeriksaan Mbak Henny Muna kaitan dengan pemeriksaan pelapor, ada undangan dari penyidik, itu hari Jumat kalau tidak salah ya untuk diperiksa, dimintai keterangannya, ini masih dalam tahap penyelidikan dan tadi diperiksa, agendanya memang siang, sekitar jam 1, kemudian ada koordinasi teknis, akhirnya baru diperiksa sore dan beberapa hal intinya sudah diperiksa dengan baik oleh penyidik beberapa konten yang kami laporkan kemarin sudah didalami juga dengan memancungkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, sekitar kurang lebih 20 pertanyaan yang mendalami konten-konten adanya bermuatan komentar yang bermuatan pencemaran nama baik, penghinaan, ataupun fitnah bukti-bukti pun sudah kita berikan sekitar kurang lebih, bukti permulaan dulu ya untuk diduga ada atau tidaknya jenis pidana ada sekitar 10 bukti tinggal dilengkapi untuk pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan telapor kemudian ada ahli nanti baru dilakukan dolar perkara untuk dilakukan pada tahap penyelidikan saya kira itu untuk hasil dari pemeriksaan sebagai pelapor pada hari ini ini untuk perdana baru kalau yang kemarin itu masih tahap LP ya konsultasi, konsultasi gak? jadi tahap koordinasi kemarin kita koordinasi siapa penyidiknya kemudian panggilan ini akan dilakukan pada tanggal berapa dan hari ini baru panggilan perdana untuk Mbak Henimona iya panggilan sebagai saksi terlapor terlapor, begitu ini sendiri kemana Mbak? dari 20 pertanyaan tadi ada hal yang baru kah atau belum? dari tadi sih pertanyaannya sama aja ya sama yang terkait sudah Mas Haslo bicarakan dan yang dilaporkan gitu semuanya sih pertanyaannya sesuai dengan apa yang kita laporin ya ya Mas ya? betul apakah ada keterkaitan juga dengan Mas Hukumnya atau dari berita acara itu? intinya begini, yang ingin kita tegaskan adalah kalau kita kan mau menelisik lebih jauh kaitan dengan pemilik account yang kemarin sudah kita apa namanya laporkan itu ada Keila 9898 memang dalam tanda putih itu account fiktif tapi memang ada dalam komentar account fiktif tersebut dalam postingan Rio Revan kemudian di Amini yang kemarin kan memang sudah kita sampaikan ada kata-kata siap, ada kata-kata ya-ya-ya kaitan dengan komentar body shaming ataupun fitnah dan ini kami tegaskan ya kami tegaskan bahwa kaitan dengan Rio Revan dua hari setelah kita buat laporan tanggal 16 September kemarin dua hari setelah itu tiba-tiba kolom komentar dihapus oleh pemilik akun Rio Revan dan konten-konten yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik pun dihapus maka kemudian kami tidak juga bisa mengatakan apa namanya ini sebenarnya ada apa dan sampai saat ini memang kalian kami Mbak Heni masih mempertanyakan motif dibalik komentar itu apa karena ada konteks yang masuk dalam masalah rumah tangga antara Mbak Heni dengan Rio Revan yaitu uang mut'ah sebesar 8 miliar yang sebenarnya itu tidak ada sama sekali tuntutan 8 miliar itu, berarti ada sedikit kecurigaan sama kecurigaan terlibat dalam hal ini kalau kecurigaan itu mungkin dugaan ya karena tadi yang saya katakan kenapa dihapus dan kenapa sebelumnya komentar itu saling merespon antara konviktif dan pemilik akun Rio Revan nah kalau untuk memang kalau misalnya kemarin dilaporkan ada pendalaman didalami lagi adanya dugaan keterkaitan mungkin itu dari keundangan penyidik apakah nanti Rio Revan statusnya dari saksi naik ke tahap selanjutnya atau ke tingkat selanjutnya itu keundangan yang akan ditetapkan melalui luar perkara oleh penyidik Mbak Heni sampai titik mana mau menuntut keadilan di kasus ini Mbak Heni karena bagaimanapun Rio Revan kalau saya sih tetap memperjuangkan keadilan ya apalagi saya wanita saya juga statusnya masih istri sah gitu pokoknya saya minta yang seadil-adilnya makanya saya perjuangin dan saya dibantu sama lawyer-lawyer saya saya memang sengaja memutuskan komunikasi juga status ini status ini sendiri status saya pekawinan akan mencerai atau setiap kalau itu sih saya udah ikhlas aja cerai tunggu putusan dari hakim aja nanti hari hari Kamis ini pembuktian saksi dari saya sih yang dua minggu lalu kan saksi dari Rio ya dan kemarin sih sempat ke potong gitu karena kan ada pandemi ini pengadilan agamanya cuti dulu tapi Rio sempat ngubungin mainin gak? enggak andai pun ngubungin saya kayaknya gak usah komunikasi lah lebih baik ini seberapa kecewa Mbak Hini sekarang? karena kan Mbak Hini lah orang yang mendampingi Rio di saat-saat sulit ya tapi sekarang semuanya terbalik cuman Mbak Hini seperti apa kecewa? kalau kecewa pasti kecewa ya maksudnya ya teman-teman media semua masyarakat juga tau lah saya sebagaimana gitu tapi biar aja lah biar Allah yang bales gitu karena saya juga mungkin ini memang yang terbaik dari Allah ya gitu saya diliatin semakin diliatin sifat-sifat aslinya Rio sih Mbak Hini nampaknya ada sebuah penyesalan bersamanya ketika pertama kali ingin mengambil atau menikahi dia itu orang tua sempat ngelarang kalau pasangan setidih ya sempat-sempat ini akhirnya omongan orang tua terbukti kayaknya seperti apa penyesalan ketika disampaikan ke orang tua? saya sudah minta maaf ya sama orang tua sama keluarga besar sama sahabat-sahabat teman-teman dekat gitu Alhamdulillah mereka mengerti gitu bahwa saya juga kan waktu menikah juga kan saya ngerasa feeling guilty dan saat itu Rio tidak ada siapa-siapa yang hanya saya aja gitu jadi saya pikir yaudahlah ini sudah perjalanan hidup mau disesalin pun mau gimana lagi nasi sudah jadi bubur kan saya ambil hikmahnya aja dari semua kejadian ini mas terakhir mungkin kalau nantinya pemilik-pemilik akun ini minta maaf atau ini akan memaafkan atau lanjut? kalau secara pribadi pasti saya manusia memaafkan ya tapi proses hukum saya harus tetap jalan kalau bisa ya harus tetap jalan pidananya sih biar mereka juga mengerti gitu kan mereka juga pembelajaran buat mereka bagaimana cara yang baik untuk menggunakan sosial media itu aja sih Bang, tadi dukung bahwa tanggal 16 laporan tanggal 18 akun itu dicabut dikampus semua komentar-komentar itu apakah udah ada bukti-bukti itu seperti diambil atau bagaimana? jadi begini kemarin itu kan tanggal 16 kita laporkan status kolom komentar masih sebagaimana adanya tanpa adanya penghilangan ataupun penghapusan dari konten dari kolom komentar tapi kemudian kita melihat dua hari kemudian kita kan tetap trash ya melusuri ternyata memang kolom komentar yang kontennya bermuatan pencemaran yang baik dan fitnah hilang itu langsung tidak ada satupun akun itu muncul atau di komen lainnya muncul itu langsung dihapus dan kita tahu yang bisa menghapus salah satunya adalah membeli kekaun gak mungkin kemudian dari akun yang lain gitu kan atau akun yang gak ada kepentingan ini bisa menghapus itu gak mungkin tapi barang itu sudah dimasukin sebagai barang bukti itu sudah kita print kita sudah masukkan dalam BAP tadi ditanyakan itu bahwa ada penghilangan konten bermuatan pencaman oleh sama fitnah itu itu balik sementara ya jadi saya akan koordinasi dengan BNI ya paling dalam waktu dekat sekitar seminggu paling lama pemeriksaan saksi dari pelapor minimalkan dua kita akan perkuat bukti-bukti yang sudah disampaikan kepada penyidik keterangan pelapor dengan keterangan saksi setelah itu baru dipanggil terlapor nanti tinggal dari penyidik apakah akan gelar atau seperti apa untuk naik dalam tahap penyidikan